Wow, bukanlah kitab kita sama-sama, indah sekali mempelajari khutbah serial kita, 33 tugas gereja di akhir jaman, banyak hal yang kita pelajari. Karena saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, betul tugas kita membawa damai, betul tugas kita memberitakan Injil, betul tugas kita menjadi garam dunia, menjadi terang dunia, menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca semua orang. Tapi bukan hanya itu, karena saya percaya betul, when we do our best, my Jesus will take care about the rest. Tugas saya adalah melakukan bagian saya, makanya Alkitab bilang orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan surat-surat. Bahasa lain saya bilang begini, Tuhannya gak perlu diurusin, saudara-saudara, kita urusin aja yang harus kita kerjakan. Badainya gak perlu kita urusin, amin. Masalah di sekitar kita gak perlu kita urusin. Pokoknya kita lakukan, kita jalani aja perintah Tuhan yang benar. Maka selanjutnya kita tahu Tuhan yang menyelesaikan segalanya buat kita, haleluya. Kadang-kadang banyak orang Kristen sibuk mengurusin Tuhan. Kenapa Tuhan belum menyatakan mujizatnya, kenapa Tuhan belum kasih saya pasangan teman hidup, kenapa Tuhan belum merubah suami saya, kenapa Tuhan belum kasih saya pekerjaan, kenapa saya baru kerja satu tahun atau dua tahun tiba-tiba dirumahkan karena Covid. Sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan, gak usah sibukin Tuhan. Tuhan yang tahu apa yang harus dia buat, tugas kita lakukan bagian kita. Yang setuju sama saya, di live chat saudara, tulis saya harus lakukan bagian saya. Ya ya ya, kan saya udah bilang kan, ibadah kita ibadah interaktif. Jadi saya mau sudah bukan hanya nonton, tapi sudah aktif. Supaya saya tahu sudah bisa interaktif, tulis di live chat saudara. Saya harus mengerjakan bagian saya. Saya lihat, saya lihat, saya harus mengerjakan bagian saya. Wow, dunia tambah modern saudara, meskipun saya gak lihat saudara. Secara fisik, tapi nama-nama saudara, keaktifan saudara dapat saya lihat, dan bagaimana saudara mendeklarasikan, saya harus melakukan bagian saya. Karena kalau saya melakukan bagian saya, dia menyelesaikan bagiannya. Amin? Nah, dalam pembahasan yang ke-24, Jadi, berarti tinggal sembilan minggu lagi, sembilan pembahasan lagi kita selesaikan. Dan itu berarti, kita akan masuk serial hotba yang baru, dan serial hotba yang baru kita mau membahas tentang 33 hal dasyat, tentang penginjilan. Nah, saya mau setiap anak-anak Tuhan Yesus, boleh jadi berkat, boleh mengerti, dan mentuntaskan amanat agung Kristus. Karena amanat agung Kristus berkata, pergi, beritakan injil kepada setiap makhluk. Apa itu injil? Injil adalah kekuatan Allah. Bahasa Yunaninya bilang, Ewangelion. Ewangelion artinya berita baik. Jadi dalam menginjil, kita gak bisa menghina. Dalam menginjil, kita gak bisa menjelekan orang. Dalam menginjil, kita gak bisa mematakan semangat orang. Dalam menginjil, kita gak boleh memaki orang. Dalam menginjil, kita gak boleh membongkar aib orang. Tapi dalam menginjil, kita beritakan berita baik. Serang wanita tertangkap bahasa, berbuat jinah. Dan orang-orang beragama senangnya menghakimi. Orang-orang beragama senangnya menghujat. Orang-orang beragama senangnya mempermalukan orang, merendahkan orang. Diseret di depan Yesus dan bilang, menurut hukum Musa, dia udirajam dengan batu sampai mati. Lihat orang-orang beragama, pandai sekali cari-cari ayat. Hanya untuk menekan orang, hanya untuk menghina orang, hanya untuk menghakimi orang, hanya untuk menjatuhkan orang. Tapi Yesus beritakan injil. Yesus beritakan kabar baik. Yesus bilang apa? Barang siapa yang tidak berdosa, lempar wanita ini duluan. Ternyata, banyak-banyak orang yang suka menghakimi orang, suka menghina orang, suka merendahkan orang. Penuh dengan kemunafikan. Banyak orang memakai agama, hanya sebagai jubah-jubah kepalsuannya belaka. Kalau hari ini ada di antara, ibadah kita hari ini cepat bertobat. Itu namanya munafik. Apa yang terjadi? Mereka meninggalkan wanita itu. Karena bedanya wanita ini, berdosa dan ketahuan. Sementara orang-orang beragama yang pakai jubah-jubah kepalsuan, kemunafikannya itu. Berdosa, tapi pandai menyembunyikan dengan ayat-ayat Alkitab. Pandai menyembunyikan dengan segala perbuatan-perbuatan ibadah yang kelihatannya begitu kudus dan susi. Tidak semua meninggalkan. Yesus datangi wanita itu. Yesus tidak menghakimi. Yesus tidak merendahkan. Yesus tidak bilang, aduh pelacur kamu. Ya aduh minta ampun ya. Kalau zaman sekarang kamu bagian prostitusi online ya. Yesus tidak menghina. Ya tapi kan benar-benar dia pelacur. Ada banyak orang yang bilang, ya kan lu memang dia pelacur. Dia bilang dong, dia bukan pelacur. Aku kan tidak menghina kamu. Kamu kan memang pelacur kan. Kamu memang pelacur kan. Kamu memang perempuan murahan kan. Eh saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Lepas benar atau salah. Bukan berarti kita gak harus menyatakan kebenaran. Tetapi hidup ini kita gak boleh menghina. Banyak orang bersembunyi di balik kata. Ya tapi saya harus mengucapkan kebenaran. Sudah ku yang kasih dalam Tuhan. Tapi saudara gak usah mempermalukan. Jadi kalau menurut saudara istri, saudara bego, saudara bilang, kamu tuh bego banget sih. Kalau menurut saudara suami, saudara kepala batu, saudara mesti ucapkan, kamu tuh kepala batu. Begitu. Tidak. Kalau menurut saudara anak, saudara malas, seharusnya saudara bilang, kamu tuh dasar malas. Kita hanya mengucapkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Itu yang harus keluarin mulut kita. Mulut kita jangan dipakai setan, saudara-saudara. Meskipun wanita itu benar-benar pelacur. Meskipun wanita itu benar-benar tertangkap bahasa berbuat hina. Yesus tidak mengucapkan yang jelek-jelek. Yang menghina, yang merendahkan. Meskipun itu benar. Pertanyaan saya, apakah Yesus pengecut? Wah Yesus pengecut dong. Sama wanita itu aja gak berani menyatakan kebenaran. Tidak. Karena Yesus bukan datang untuk menghakimi. Yesus tidak datang untuk merendahkan. Yesus tidak datang untuk menghina. Yesus datang untuk memberitakan evangelion. Berita baik. Haleluya. Saya bangga dengan Yesus yang saya sembah. Dia tahu wanita ini pelacur. Dia tahu wanita ini wanita yang tidak betul. tapi dia tetap wanita itu dan dia bilang tidak ada orang kaya yang menghukum kamu. Wanita itu saya percaya dengan air mata yang mengalir di pipi. Karena dia baru saja sebetulnya dijatuhkan hukuman mati. Baru saja dijatuhkan hukuman mati oleh orang banyak. banyak orang mengatas nambahkan agama. Senangnya merendahkan menghina dan mendatangkan kekacauan dan kegaduhan. Kalau orang hanya beragama tanpa Tuhan orang beragama tanpa kasih orang beragama tanpa kebenaran jadinya seperti itu. My Jesus is different. Tiba-tiba Yesus tata wanita itu dan itulah ewanggelion. Itulah kabar baik itu. Aku pun tidak menghukum kamu. Wah Yesus kompromi dengan dosa. Tidak. Dia menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda. Aku pun tidak menghukum kamu. Pulang! Tapi tetap berita teguran yang dia sampaikan dengan manis dengan lemah lembut dengan bijaksana. Dia beritakan dulu kabar pengharapannya. dia beritakan dulu ewanggelionnya berita baiknya berita injilnya. Baru dia sampaikan peringatannya. Aku pun tidak menghukum kamu. Pulang! Tapi dia tetap Tuhan yang tegas tapi bijaksana. Dia bukan tegas yang liar dia bukan tegas yang sembarangan dia bukan tegas yang menyakitkan tapi dia tegas tapi bijaksana penuh kasih dan kelemah lembutan. Aku pun tidak menghukum kamu. Dosamu sudah kuampuni. Pulang! Dan jangan berbuat dosa lagi. Pertanyaan saya mana lebih efektif? dasar pelacur kamu. Dasar perempuan tidak benar. Sebetulnya kamu pantasnya dihukum mati. Tapi ya karena aku kasihan sama kamu. Aku kasih kesempatan tapi jangan aneh-aneh kamu ya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Seandainya Yesus ngomong begitu pertanyaan saya. Yesus ngomong kebenaran gak? Seandainya Yesus ngomong begitu dia tidak salah. dia tetap bicara kebenaran. Tapi persoalan bukan apakah Yesus menyampaikan kebenaran atau tidak. Persoalan utamanya adalah apakah Yesus menolong atau tidak. Ada banyak orang yang bersembunyi untuk kebenaran. Saya ngomong yang benar, saya ngomong yang benar. Betul. Tapi pertanyaannya jadi berkat gak? Menangkan orang gak? Membawa damai gak? Menyatakan kemuliaan Kristus gak? Atau kita justru jadi batu sandungan? Bos we miss the message of the gospel. Seringkali kita kehilangan inti dari pesan Injil sebenarnya. Yaitu kelepasan, kelegaan, keselamatan, pengampunan, dan pengharapan. Haleluya. Karena itu pembahasan ke-24 kita tentang tugas gereja di akhir jaman sangat membingungkan buat banyak orang. Karena Paulus kepada jemaat, kepada Timotius anak rohaninya, dia tekankan untuk menjadi prajurit olahragawan dan petani. Tetapi ini a symbol. Ini adalah kiasan. Bukan berarti kalau menjadi lawyer, menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi politisi, oh ini bukan tugas gereja di akhir jaman. Karena tugas gereja di akhir jaman cuman tiga. Menjadi prajurit, menjadi olahragawan, dan menjadi petani. Tapi ini hanya simbol. Karena itu kita lihat firman Tuhan ini. Klik. 2 Timotius 2, 1-8, panggilan untuk ikut menderita. Sama-sama bilang sama saya, penderitaan tidak menakutkan buat saya. ya, 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 ya. Bilang sama saya, penderitaan tidak menakutkan buat saya. If you are really a Christian, kalau korang Christian yang sejati, penderitaan tidak menakutkan, kenapa? Karena yang pertama, kita hidup oleh roh dan tidak mengikuti keinginan daging. Tapi yang kedua, karena kita tahu dibalik penderitaan ada proses Tuhan yang luar biasa. Dan yang ketiga, karena kita percaya ada roh Allah di dalam diri kita yang selalu memberikan damai, sejahtera, kekuatan, dan sukacita serta penghiburan dari surga. Dan yang keempat, kita tahu. Karena God is a justice God. Tuhan yang sama yang mengizinkan kita melalui penderitaan, Tuhan yang sama yang akan memberikan buat kita mahkota tepat pada waktunya. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, penderitaan tidak menakutkan buat saya. Buat saudara-saudara yang sedang menghadapi penderitaan bangkit. Di tengah penderitaan jangan mengeluh. Di tengah penderitaan jangan nyalain orang. Di tengah penderitaan jangan bersungut. Di tengah penderitaan jangan jauh dari Tuhan. Tapi di tengah penderitaan bersemangatlah dan percayalah orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan surat-surat. Haleluya. Hidup krisen jangan cengeng. Hidup krisen harus tegar. Karena penderitaan tidak menakutkan buat kita. Sebab itu hai anakku. Paulus bilang, Paulus tulis surat ini dalam penjara. Tapi dari dalam penjara dia ingatkan rohaninya. Dia bilang sebab itu anakku jadi kuat oleh kasih karunia dalam krisis Yesus. Apa yang telah kau dengar daripada ku di depan banyak saksi percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya yang juga cakap mengajar orang lain. Nah ini ilustrasi pertama. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari krisis Yesus. Jadi yang pertama kalau kita menyebut diri sebagai the church of Christ kalau kita menyebut diri sebagai gerejanya Kristus mempelainya Kristus orang-orangnya Kristus orang-orang yang sudah diselamatkan dari darah Kristus maka yang pertama kita harus siap jadi prajurit. Amin. Prajurit penekanannya adalah ketahatannya. Ketika prajurit dipanggil oleh komandannya Joko gak bisa dia bilang ntar itu mah bukan prajurit driver ojol sudah sejarah mas pesanannya belum datang mas masih ngantri bu tapi kalau prajurit dipanggil komandan Joko siap he has to be ready amin tak Joko kerjain ini waduh lagi capek pak besok aja deh oh mau dapet tampeling gigi Taviaro ini kalau bagi diselamatkan sedang Tuhan serang prajurit maksudnya menderita disini kan harus bayar harga yang bernama ketahatan not about what you want but what about my general want bukan soal apa yang saya mau tapi apa yang general saya atau apa yang komandan saya perintahkan buat saya my chief and bad ditekankan lebih tajam disitu seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusikkan soal-soal penghidupannya perasaannya gak penting kebutuhannya gak penting supaya dengan demikian dia berkenan kepada apa komandannya satu-satunya yang menjadi penting buat seorang prajurit yang sedang berjuang adalah his chief komandannya amin saya harap sudah fokus dengan itu kenapa kita tersinggung kenapa kita keluar rekreja karena kita selalu berpikir wah saya tersinggung peneta saya kecewa peneta sebab ya gimana perasaan saya disakiti dilukai selalu kita punya seribu satu alasan padahal kita bilang kalau kita jadi prajurit yang baik yang sedang berjuang dia tidak memusikkan dirinya dengan soal-soal penghidupan supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya gak sampai titik sampai disitu tapi ada ilustrasi kedua karena prajurit dia harus taat tapi yang kedua diingatkan seorang olahragawan jadi tugas gereja bukan hanya menjadi prajurit yang hanya berhadapan dengan ketahatan 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 lama-lama bisa jenuh sendiri tapi juga seorang olahragawan karena seorang olahragawan hanya dapat memperoleh maka sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga artinya selalu ada pengharapan ada pertandingan tapi juga ada juara saya punya teman yang berapa bulan yang lalu ikuti paralimpik di Tokyo dia seorang pemain tenis meja namanya David Yaakob dan kalau paralimpik khususnya tenis meja ada grup-grupnya berdasarkan level disablenya itu dan dia adalah grup 10 dan thank God dia sempat mempersembahkan medali bronze perunggu mungkin sebagian orang berkata hanya perunggu yang pertama saya bilang at least itu medali di olimpiade dalam hal ini paralimpik tetapi yang menjadi dasar saya cerita buat saudara usianya waktu dia mendapat medali itu saya pikir dia adalah atlet dengan usia tertua yang mendapatkan medali usianya 44 tahun tidak mudah seorang di usia 44 tahun mendapat medali tetapi ini yang saya bilang seorang olahraga walangnya dapat memperoleh makhluk sebagai juara berapa dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga kalau dia banyakkan ngeluh wah saya sudah 44 wah saya juga ada disabilitas dalam diri saya kalau begitu ya rasanya saya gak mau bertanding dia gak akan pernah dapat juara jadi kita harus berani menyingkirkan semua pemikiran-pemikiran yang melemahkan karena pada dasarnya setiap saudara dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemenang yang setuju sama saya taruh tangan kanan seolah di dada di rumah masing-masing katakan saya dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemenang ayo-ayo imani-imani ini langkah profetik kita sama-sama bilang saya dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemenang iblis akan selalu deklarasikan iblis akan selalu intimidasikan dalam diri saudara kamu gak akan menang kamu gak akan menang kamu akan sengsara kamu akan susah tapi hari ini kita deklarasikan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita bahwa saya dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemenang karena itu kita harus punya mental juara ayo-ayo ketik di live chat saudara saya dipersiapkan untuk menjadi pemenang yes saya dipersiapkan Tuhan saya dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemenang tapi yang bertanding bukan Tuhan ini yang saya mau sudah mengerti kita memang dipersiapkan untuk menjadi pemenang tapi yang bertanding bukan Tuhan yang harus bertanding kita tapi Alkitab tidak bilang seorang olahragawan yang berdoa artinya berdoa harus tapi kita harus ikuti peraturan-peraturan olahraga kita harus latihan kita harus mencapai target tertentu kita harus punya kemampuan tertentu sampai kita dapat memperoleh makota sebagai juara yes yang ketiga jadi ingat ya yang pertama bicara prajurit yang kedua ilustrasinya olahragawan yang ketiga dikatakan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya dengar ya petani dia pergi ke sawah yang pertama dia buat dia mulai menggemburkan tangan dia mulai mencangkul selesai dia mencangkul pertanyaan saya langsung dapat hasil gak enggak mana ada mencangkul langsung dapat hasil selesai dia cangkul dia mulai menanam benih dia kerja seharian mencangkulnya mungkin beberapa hari tapi kemudian dia tanam benih seharian dia udah rugi besar dia udah keluarkan banyak biaya banyak tenaga pertanyaan saya pulang langsung mau hasil gak enggak mana ada orang nanam benih hari ini lalu dapat hasil kan enggak ada besoknya dia datang benih sudah tertanam dia mulai bersih-bersihkan pertanyaan saya dia udah dapat hasilnya belum? enggak mana ada tanda hari ini lalu besok dapat hasil emangnya toge tahu toge kacang hijau kacang hijau lalu siram air besok pagi jadi itu toge tapi buat apa toge? mau jadi saudagar ketoprak atau saudagar tahu telur saya suka banget itu tahu telur sama ketoprak tapi yang saya mau ingatkan buat surah disini kadang-kadang berbulan-bulan dia udah tanam dia belum lihat hasil makanya Alkitab bilang serang petani yang bekerja keras pasti akan menerima hasilnya meskipun ada waktunya tapi dia harus sabar ada banyak orang kenapa kecewa kenapa putus asa kenapa lemah iman karena enggak sabar anak-anak muda lu harus sabar tunggu caranya Tuhan dan juga waktunya Tuhan kadang-kadang anak-anak muda enggak sabar satu kali kecewa dua kali kecewa semua laki-laki mengecewakan saya akhirnya saya pacaran sama suami orang bodoh sabar kenapa? misalnya baru putus jangan buru-buru kayak orang apa gitu langsung kayak orang kepanikan aduh takut nanti dia duluan udah dapet dia udah duluan dapet aduh nanti gue dihina-hina gue udah dapet dia belum dapet biarin berlian tidak pernah didapat semalam yang bisa didapat semalam batu kerikil saudara karena itu saya menasihati anak-anak muda khususnya kalau sudah baru putus jangan buru-buru pacaran beresin dulu hati saudara itu karena kalau enggak sudah akan cari yang sebaliknya kalau tadinya orangnya kayak lemah sudah cari yang agak keras sedikit kalau tadinya orangnya keras sudah cari yang lembut aja eh enggak taunya kelembutan aduh ya kan hidup tumbuh sabar saudara selalu saya bilang orang sabar itu dasyat karena orang sabar tetap tenang meskipun doanya belum dijawab orang sabar tetap berpikir sehat ketika tantangan demi tantangan terjadi orang sabar tidak cepat mengambil keputusan-keputusan yang berbahaya dalam hidupnya orang sabar dia bawa semuanya dalam doa dia minta tuntunan Tuhan sehingga yang cepat-cepat sudah melakukan sesuatu tapi salah tapi yang sabar kelihatannya lebih lambat tetapi lebih cepat sampai di garis finish yes petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmatinya seusahanya engkau dihina orang engkau di fitnah orang sabar gak usah bales engkau di ejek orang sabar hanya orang-orang sabar yang akan melihat hasil-hasil yang luar biasa dalam kehidupannya izinkan saya sebagai rekan sebagai sahabat mengingatkan buat setiap saudara suami-suami ayo lebih sabar istri-istri lebih sabar adik-adik muda dalam menghadapi tantangan dalam menghadapi masa muda kalian dalam menghadapi kegagalan-kegagalan belajar lebih sabar pikiran harus tenang dulu tunggu tuntunan Tuhan dalam hidupmu maka sekali engkau ambil langkah engkau ambil langkah yang mengubahkan banyak hal yang terjadi menjadi semakin baik dalam hidupmu yes selanjutnya saya pelajari klik Paulus bilang sama Timotius perhatikan apa yang kukatakan Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu meskipun sulit prajurit olahragawan dan petani tapi kalau kau melibatkan Tuhan Tuhan yang akan bimbing kamu sehingga dari ketiga ilustrasi ini kita dapat pelajaran-pelajaran yang berarti untuk menjalankan tugas gereja di akhir zaman ayat yang ke-8 ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara mati yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud itulah yang kuberitakan dalam Injilku dalam Evangelion dalam berita baikku kadang-kadang kita pikir bagaimana saya kuat bisa menjadi prajurit olahragawan dan petani pada saat yang bersamaan Kristus yang sudah dibangkitkan itu yang akan menguatkan kita jadi Paulus sedang bilang bahwa Injil itu bukan soal tuntutan tapi Injil itu soal pemaparan ini lo kendak Tuhan tetapi yang akan memampukan kita yang akan menguatkan kita yang akan memetraikan kita oleh Yesus yang sudah mengalahkan maut karena dia sudah mengalahkan maut maka dia juga akan memberikan kekuatan kepada kita dengan ekstra dan luar biasa karena itu jemaah Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Kristus iblis maunya kita berpikir saya gak kuat iblis maunya kita berpikir saya gak sanggup iblis maunya kita berpikir ah udah saya menyerah saja tapi Kristus Yesus yang sudah bangkit yang sudah mengalahkan maut yang sudah menang dia lah yang ku beritakan artinya dia yang menguatkanmu dia akan membimbingmu dia akan memampukanmu dan dia juga akan menjamin yang terbaik bagimu haleluya selanjutnya klik saya catat disini bahwa pada dasarnya mengapa kita menggambarkan prajurit olahraga dan petani karena pada dasarnya hidup Kristus harus aktif dan memiliki target ya kan bicara tentang prajurit bicara tentang olahraga bicara tentang petani semuanya bicara tentang keaktifan bukan cuma duduk-duduk bengong bukan cuma menanti kalau istilah apa itu sastra bilang menanti godot keluar ada banyak orang nunggu kesempatan nunggu kesempatan nunggu kesempatan dan gak liat-liat sesuatu tapi kan Gilbert bilang tadi suruh sabar tapi sabar bukan berarti biongok suruh saudara sabar bukan berarti bloon sabar bukan berarti males sabar bukan berarti tidak berbuat apa-apa iblis maunya begitu tapi Tuhan mau kita aktif dan memiliki target bahasa saya bilang kita harus menjemput impian bagaimana mewujudkan mimpi hal yang pertama untuk kita dapat mewujudkan mimpi kita harus bangun dari tidur amin karena kalau kita masih tertidur dan menikmati mimpi kita asik tapi kita tidak pernah lihat mimpi kita menjadi kenyataan ada banyak orang yang kalau dia tidur dan mimpi enak bayangin umur 34 tahun belum dapat pasangan teman hidup tiba-tiba dia bermimpi dapat pasangan teman hidup mengajaknya menikah wah lagi semangat-semangat di depan pendeta tiba-tiba bangun apa ini mau tidur lagi dong mau tidur saudara kalau kau tidur lagi asik mungkin mimpi mau diperpanjang eh ngomong-ngomong ada gak saudara yang mimpinya bersambung saya pernah satu kali mimpi apa sih waktu itu saya kebangun pas saya tidur eh bersambung mimpinya kalau yang pas enak sih gak kalau kita lagi dikejar-kejar apa gitu terus tidur lagi eh dikejar lagi itu mah nyebelin banget itu kuasa gelap kayaknya kalau Daud Tony bilang itu kalau mimpi selalu dikejar-kejar dipukul dijatuhin dari atas gitu itu biasanya ada kuasa gelap dalam diri saudara kalau diputuskan dalam nama Yesus tapi yang saya mau bilang mas saudara kalau kita cuma pengen enak mimpi kebangun mimpi tidur lagi siapa tau mimpinya berlanjut tapi kalau kita mau lihat mimpi kita menjadi kenyataan hello kita harus bangun Fir'aun punya mimpi tapi dia gak ngerti mimpinya apa tapi dia harus bangun dia cengar siapa yang bisa mengertikan mimpi lalu Yusuf mengertikan mimpinya dan dia mau belajar dari apa yang disampaikan oleh Yusuf itu dia angkat Yusuf menjadi pernah menteri karena itu Mesir jadi hebat Mesir zaman itu gak bisa hebat kok dia tetap tidur dan bermimpi begitulah hidup Kristen kita ilustrasi-ilustrasi Paulus tentang kehidupan tanggung jawab gereja Tuhan yang di zaman menjadi prajurit menjadi olahragawan menjadi petani ini menggambarkan kepada kita pada dasarnya hidup Kristen harus aktif dan memiliki target makanya ilustrasi Paulus ada tiga satu prajurit prajurit bukan nunggu prajurit berjuang siap menderita untuk siapa? bukan untuk dirinya untuk orang lain para pejuang kita misalnya makanya selalu saya bilang hidup Kristen harus cinta tanah air hidup Kristen harus mendoakan tanah air kita kita tidak rela tanah air kita dipecah-pecah kita tidak rela tanah air kita terus dibuat gaduh prokes gaduh covid gaduh bangun prasarana jalan gaduh pemilu pilkada gaduh vaksin gaduh bangun gereja gaduh program apa gaduh saudara gue kasih dalam itu kan kalau segala sesuatu di bangsa ini apa-apa udah gaduh apa-apa udah gaduh apa-apa udah gaduh jawaban saya sederhana apakah memang bangsa kita bangsa liar apakah bangsa kita memang bangsa barbar saudara saudara iya gak RUU KPK gaduh apa aja gaduh PPKM gaduh PSBB gaduh lockdown gaduh gak lockdown gaduh diperintahin pakai masker gaduh coba kalau pemerintah bilang buka masker gaduh lagi saudara saudara gak boleh ibadah di rumah ibadah gaduh disuruh boleh ibadah gaduh memang bangsa kita liarkah barbarkah atau kita wake up kita mulai sadar berarti ada tangan-tangan jahanam yang sedang bermain di Indonesia ini bisa berasal dari dalam negeri bisa berasal dari luar negeri tujuan memang mau menciptakan kegaduhan supaya Indonesia lemah dan kalau Indonesia lemah Indonesia jadi pasar yang strategis karena yang pertama berarti Indonesia nggak bisa memproduksi sesuatu karena Indonesia nggak bisa produksi sesuatu berarti Indonesia harus beli terus dari orang-orang tertentu persenjataannya jadi lemah politiknya menjadi lemah Indonesia gampang disusupi Indonesia gampang diperdaya dari kita masih SD kita sudah belajar bersatu kita teguh bercerai kita runtuh dari waktu kita SD kita tahu politik Belanda adalah devided emperor berarti kalau mau pecahkan Indonesia maka pecahkan Indonesia dalam kebersamaan dan kebersatuannya saya mengajak kita berpikir agama tidak boleh dilepaskan dari cinta akan tanah air agama harus menjadi saat dimana kita mendoakan bangsa negara kita pemimpin-pemimpin kita supaya pemimpin-pemimpin kita tidak dikuasai roh rakus pemimpin-pemimpin kita tidak dikuasai dengan roh korupsi roh pementingan diri sendiri pemimpin-pemimpin kita tidak dikendalikan oleh dukun paranormal yang menyebut dirinya sebagai penasehat penasehat spiritual tapi sebetulnya berasal dari setan dan kuasa gelap dalam nama Yesus kita perlu berdoa buat pemimpin-pemimpin kita itulah pahlawan itulah prajurit pak kalau kau sebagai suami yang mengalah pada istrimu bersikap lemah lembut pada istrimu saya beri nama kau pahlawan ibu kalau kau tak mempertahankan rumah tanggamu dengan segala upaya agar tidak terjadi perseraian saya beri nama kau pahlawan saya beri nama kau prajurit karena kau berkorban demi utuhnya rumah tanggamu demi selamatnya anak-anakmu kalau rumah tangga hancur berarti anak-anakmu berasal dari keluarga yang broken home adik-adik muda kalau di masa mudamu kau jaga hidupmu sehingga kau tidak melakukan hubungan seks sebelum nikah saya beri nama kau pahlawan karena kau sebagai laki-laki yang tidak menghancurkan anak orang saya beri nama laki-laki yang pacaran lalu lakukan hubungan seks saya beri nama kau biadab selalu menantap saya dengan amarah dan berkata kenapa pendeta bicara kasar begitu karena buat saya kau menghancurkan anak orang seorang prajurit seorang pahlawan seorang yang menyelamatkan orang bukan menghancurkan orang dan kepada cewek-cewek saya hanya mau ingatkan buat saudara kalian jangan goblok kalau pacarmu pacaran raba sana raba sini pegang sana pegang sini mengharapkan yang aneh-aneh mengharapkan kau foto naked mengharapkan kau untuk mau diajak tidur saya beri nama laki-laki itu laki-laki biadab tidak pantas menjadi suami bagimu belum menikah saja sudah merancangkan yang jahat bagimu demi kepentingannya sendiri itu bukan prajurit itu bukan pahlawan tidak pantas milih suamimu sebab dia benalu busuk yang berbahaya wanita jaga dirimu baik-baik hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara Tuhan mau setiap kita jadi prajurit jadi pahlawan siap menderita demi orang lain demi keutuhan demi tegaknya sesuatu demi kedamaian demi kebaikan sesuatu selanjutnya olahragawan olahragawan adalah seseorang yang siap mendisiplinkan diri dengan aturan-aturan yang ada karena dia punya target hidup krisen harus menang bukan menang dari orang lain tapi menang dari kesombongan menang dari iri menang dari kebencian menang dari hawa nafsu daging selalu saya bilang hidup krisen adalah perjuangan hidup krisen adalah peperangan gak mudah tapi alkitab saya jamin orang yang bertahan sampai kesudahan itu yang berolah selamatnya haleluya olahragawan adik-adik muda engkau harus menang ibu di tengah pergumulanmu yang berat engkau harus menang bapak engkau harus menang rekan-rekanku hamba-hamba Tuhan yang sedang dalam pergumulan yang berat yang saya mungkin gak bisa jelaskan apa yang sedang ku hadapi tapi satu yang saya hanya mau ingatkan buat saudara engkau harus menang bisa pasti bisa kenapa bisa yang pertama karena ada roh Allah di dalam hidup kita yang kedua karena ada firman Tuhan pegangan buat kita yang ketiga karena ada rahmat Tuhan ada anugerah Tuhan yang terus menyertai kita dan yang keempat ada kepastian bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan dan mempermalukan orang yang berharap kepadanya hallelujah hallelujah yeah yang ketiga ilustrasi apa yang Paulus katakan bahwa kita harus aktif dan mempunyai target yaitu petani petani siap korban di awalnya ini hal kita bilang orang yang menabur dengan air mata akan menua dengan sorak-sorak siap korban di awalnya tapi bukan stres kan petani walaupun dia nabur dan belum dapat apa-apa petani waktu dia menggemburkan talan belum dapat apa-apa dia gak nangis dia gak bilang hello that is the price that we have to pay it's normal we are not reaching heaven yet kita belum tiba di sorga kita masih hidup di dunia ada tantangan ada pergumulan santai aja bro santai aja sis santai aja jangan mesti berkorban sedikit udah keluar sana aduh hidup kristian itu berat ya aduh kristian mesti ngalah terus aduh saya sebagai istri udah gak kuat hello boleh gak sih jadi seorang petani yang bekerja keras awalnya menabur awalnya menabur awalnya menabur dan percaya harinya akan tiba tepat pada waktunya Tuhan akan menumbuhkan segalanya hallelujah yes selanjutnya saya pelajari adapun kita perlu aktif dan memiliki target kenapa kita perlu aktif dan harus memiliki target karena kita punya musuh karena saya catat secara singkat disini musuh kita iblis ingin kita satu malas dan menanti takdir iblis maunya ya kita malas aja yaudahlah lihat aja nantilah quesera-sera whatever will be will be lah saya memang orang yang begini ya mau diapain jadi akhirnya kita gak keluar sebagai pemenang kita gak percaya ada roh kemuliaan kristus di dalam kita bayangkan alkitab sampai bilang roh yang membangkitkan kristus dari antara orang mati ada di dalam dirimu alkitab sampai bilang sesuai imanmu jadi padamu berarti hidup kristus adalah hidup yang supranatural hidup kristus bukan hidup yang malas dan hanya menanti takdir sesuai dengan imanmu jadi padamu yes yang kedua kita punya musuh ada pun musuh kita si iblis ingin kita apa bersedih dan hanya menyesali keadaan ini memang anak orang miskin ya kita nih orang Kristen memang menghadapi banyak tantangan ya namanya kita juga minoritas aduh sorry ya pakai istilah ini cemen banget sih lu life is tough hidup ini jangan cemen ya abis mama dan papa saya bercerai i know it's hard tapi kau masih punya Tuhan kan saya suka dibedah-bedain pendeta kalau koko saya tuh mungkin karena anak laki-laki satu-satunya sementara kita empat perempuan semua tuh kayak dihina hey i know it's hard but the problem is not you the problem is them mungkin orang tuamu tidak adil kepadamu tapi pertanyaan saya masihkah berlaku firman Tuhan yang disampaikan oleh Yusuf yang berkata manusia boleh mereka-rekakan yang jangan alam mereka-rekakan untuk kebaikan belajar jadi orang yang tidak sebentar-bentar bersedih dan menyesali keadaan mulailah dengan iman berkata seperti Daud kejadian ku dasyat dan ajaib jiwaku benar-benar menyadari dan jemaat Tuhan yang bolehnya saya kasihi dalam kasih sempurna dari Kristus Yesus Tuhan dan Raja kita i know sometimes what you face is so painful tapi kalau saya boleh ngomong sebagai rekan dalam kasih Tuhan saya cuma mau ingatkan buat sodara bersedih dan menyesali keadaan tidak akan menolong apa-apa dalam hidup sodara tapi waktu kita mulai bangkit kita mulai yakin kita mulai beriman kita mulai andalkan Tuhan dan kita mulai gak pusing dengan keadaan kita mulai berjuang dengan semangat sambil tetap berserah pada pimpinan Tuhan saya percaya disitu ada berkat anugerah kuasa mujisa Tuhan yang sempurna yes haleluya yang ketiga kenapa kita perlu aktif dan memiliki target sehingga kita diajarkan sebagai prajurit sebagai olahragawan dan sebagai petani dan kita punya musuh adapun musuh kita iblis ingin kita malas dan menanti takdir bersedih dan menyesali keadaan tiga kecewa dan menyalahkan semua di sekitar kita suami kita salah istri kita salah anak-anak kita salah mertua kita salah menantu kita salah sodara ku makin banyak orang salah yang kau temukan artinya iblis makin sukses mengikat dan membelenggu hidup orang-orang sekarang kan semen banget gitu pemerintah salah gereja salah para pendeta salah supaya apa supaya hidup kita tawar hati supaya hidup kita penuh berpembrontakan tapi anak-anak Tuhan hidupnya bersyukur selalu saya senang dengan istilah ini hidup Kristen bukan seandainya hidup Kristen sekalipun seandainya mama dan papa saya gak bercerai mungkin asik sih pendeta seandainya covid tidak seperti ini mungkin asik sih pendeta seandainya penanganan pemerintah terhadap covid lebih baik ya mungkin ekonomi kita gak separah ini seandainya saya gak diputusin sama mantan saya mungkin ya situasi hidup saya lebih baik seandainya waktu itu saya tidak melakukan hubungan seks sebelum nikah mungkin keadaan saya lebih baik daripada sekarang sekarangnya hidup saya terpuruk ancur-ancuran saudara saya tidak bisa menyesali apa yang sudah lewat dalam hidup saya saya tidak bisa menyesali hari kemarin saya tapi satu yang saya tahu saya bisa membuat hari depan saya cemerlang karena tangan Tuhan luar biasa buat saya haleluya jangan kecewa iblis maunya engkau malas dan menanti takdir iblis maunya engkau bersedih dan menyesali keadaan iblis maunya engkau kecewa dan menyalahkan semua di sekitar kita dan yang selanjutnya apa yang iblis mau iblis mau kita selalu mencari alasan dan tidak berjuang mencapai kendakala tadi saya sudah bilang hidup kristian sekalipun sekalipun iblis pernah merusak masa lalu saya sekalipun saya pernah menggugurkan kandungan sekalipun saya pernah jadi istri piaran orang sekalipun saya pernah jatuh dengan dosa homoseksual atau lesbian mungkin itu kalimat saudara sekalipun saya pernah jadi istri piaran orang tapi sekarang saya bangkit dan saya perbaiki hidup saya dan Tuhan menyertai saya itu hidup kristian sekalipun saya pernah gagal tapi Tuhan memeluk saya mengangkat saya dan memberikan kemenangan yang setan mau kita selalu mencari alasan untuk tidak berjuang mencapai kendakala sampai kita bilang ya saya sudah coba tapi kayaknya mungkin saya gak dipanggil untuk itu kali saya sudah usaha tapi buktinya rumah tangga saya tetap ribut kayaknya memang kita udah gak cocok mungkin bukan dia kali jodoh saya nah ini dia lisiknya iblis itu kita ketemu alasan-alasan yang rohani kita ketemu alasan-alasan yang masuk akal kita punya alasan-alasan yang bisa ditemukan ayat-ayatnya intinya kita tidak bisa mencapai kendakala yang sempurna saya ingat satu lagu yang hebat di tengah ombak dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu Yesus perhatikan kehidupan setiap orang dengar ini yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang itu dia itu Yesus yang kita sembah yang sudah rusak yang sudah hancur tidak dimuntahkannya dibetulkannya al kita bilang bulung yang terkulai tidak akan dipatahkannya sumbu yang sudah pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya dia adalah Tuhan yang selalu melihat harapan dalam hidup kita dia Tuhan yang selalu melihat kepastian dalam hidup kita meskipun jalan kita sedang penuh dengan onak dan duri meskipun jalan kita sedang penuh dengan tekanan tetapi selama kita memandang Tuhan selama kita tetap berharap kepadanya selama kita tetap tidak mirip ke kiri maupun mirip ke kanan tidak ada yang terlalu rusak sampai Tuhan membuangnya dia pungutnya dia angkatnya al kita bilang batu yang sudah dibuang oleh tukang-tukang bangunan dipilihnya menjadi batu penjuru dia selalu melihat pengharapan dalam hidup kita jangan pernah batasi kuasa Allah jangan sebentar-bentar bilang gak ada harapan jangan sebentar-bentar bilang sudah kacau jangan pernah bilang sudah rusak tapi bilang saya punya Tuhan yang hebat yang mampu pulihkan segalanya folks my God is a great God I know for some of you life is so cruel saya tahu saya tahu buat sebagian saudara hidup udah kacau banget udah berantakan banget seperti benang kusut yang saudara bahkan gak tahu mau mulainya dari mana utang saudara nyelesaikan dari mana gak tahu persoalan masa muda saudara kekacauan dalam hidup saudara-saudara gak tahu mulai dari mana seks bebas saudara-saudara gak tahu mau berhenti dari mana dosa saudara-saudara gak tahu mau mulai stop dari mana masalah rumah tangga saudara-saudara gak tahu mau diperbaiki dari mana mulainya satu kneel down berlutut di kaki Tuhan dan bilang God I don't know what to do please hands over Tuhan saya gak tahu mesti buat apa ambil alih maka berlaku firman apa yang mata tidak pernah lihat apa yang telinga tidak pernah dengar itu yang Tuhan sediakan yang setuju sama saya katakan amin Iblis mau kita malas dan hanya menanti takdir Iblis mau kita bersedih dan hanya menyesali keadaan Iblis mau kita kecewa dan menyalahkan semua orang di sekitar kita Iblis mau kita selalu mencari alasan tidak berjuang mencapai kendak Allah dan jika itu yang sedang terjadi dalam hidupmu maka you know now engkau tahu sekarang bahwa Iblis sedang terlibat dan mengacak hidup saudara selanjutnya ada pun pentingnya untuk aktif dan memiliki target kenapa Tuhan mau kita jadi prajurit jadi olahragawan jadi petani kita aktif dan memiliki target yang pertama saya pelajari karena orang aktif dan memiliki target yang akan selalu memiliki the spirit of enthusiasm jadi kalau dasarnya kita aktif gak mau menyerang gak mau putus asa gak mau cengeng gak mau kecewa gak mau dipermainkan oleh keadaan iya kan lalu kita punya target aku percaya aku pasti menang aku percaya aku lihat mujizat aku percaya aku dipulihkan aku percaya janjinya akan berlaku dalam hidupku jadi kita terus press on kita terus berjuang maka itu yang punya spirit of enthusiasm misalnya ada Bartimius yang buta betul dia buta dia gak bisa lihat apa-apa tapi dia masih punya the spirit of enthusiasm folks saya kasih contoh dia buta dia duduk di pinggir jalan ke tal kitab tiba-tiba dia dengar ribut-ribut he doesn't know where to see dia gak tau kemana dia mesti lihat dia cuma ikutin telinganya kayaknya di sebelah sini nih dia juga gak tau Yesusnya dimana buta but he has the spirit of enthusiasm dia punya roh entusias ini so dia berteriak Jesus son of David have mercy on me remember he's just only a beggar and a blind beggar dia hanya pengemis dan pengemis buta seorang 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 seperti ini istilah bahasa indonesiannya bilang getas gampang kecewa gampang sakit hati gampang tertekan tiba-tiba dia dengar orang banyak bilang diam I know that I know that I know kalimat itu membuat dia menangis bayangin a blind beggar tiba-tiba diteriakin diam dengan air mata yang mengalir di pipinya firman Tuhan bilang dia berteriak lebih keras lagi Jesus son of David have mercy on me air matanya pasti sudah ngalir and I know for some of you these days is days of tears saya tahu sebagian seorang hari-hari ini betul-betul adalah hari-hari air mata kayaknya apa saja yang sudah hadapi air mata apa saja yang sudah lewati air mata apa saja yang sudah hadapi air mata don't stop jangan kecewa jangan tinggalkan Tuhan jangan putus asa he's crying but still he's screaming he's fade air matanya boleh tumpah tapi rohnya tetap menyala dia berteriak Jesus son of David have mercy on me orang banyak tambah marah sama dia teriak lebih kencang lagi diam mungkin sambil ditendang karena dia hanya blind beggar seorang pengemis yang buta gak ada harganya buat bagian orang dia gak mau tahu dia tetap crying tapi dia tetap screaming dia berteriak lebih keras lagi Jesus son of David have mercy on me yang lain kata dia mau ngadu semua orang boleh merendahkan aku semua orang boleh merhina aku semua orang boleh menganggap aku sampah but I know aku berharga di hadapan dia gak denger apa-apa tapi on the other scene tiba-tiba Yesus bilang sama muridnya panggil orang buta itu orang buta itu nangis karena dia pikir sudah semakin jauh suara Yesus rasanya gak ada orang yang peduli tapi dia tetap percaya dia tetap beriman ada kalahnya kita udah berteriak kita udah menangis kayaknya nothing absolutely nothing happened tapi di saat itu satu hal come on church jangan putus asa jangan kecewa tetap percaya God's timing is different than our timing waktunya Tuhan beda dengan waktu kita tiba-tiba dia lagi bingung kemana Yesus kok gak kedengeran lagi orang rame karena Yesus udah jalan jauh dimat-dimat seorang colek dia guru panggil kamu dia senengnya minta ampun dia lepaskan bajunya oh ini tindakan yang beresiko you know what saudaraku orang buta punya jubah tersendiri dia akan membuat dia selamat kalau dia mau nyeberang jalan atau berbuat apapun orang tolong dia karena dia buta tapi sekarang dia mau bilang saya gak butuh dikasihanin saya akan berjumpa dengan yang yang punya segala kuasa saya gak butuh ditolong oleh orang lain lagi Jesus Jesus is all that I need Jesus all that I need Jesus is all that I need Jesus is all that I need saudaraku dari dasar hati saya yang terdalam saya cuma mau ingatkan ini the end of the day Jesus is all that you need kalau kau punya Yesus kau punya segala-galanya kau jumpa Yesus kau jumpa segala-galanya ada filosofi yang begitu dalam dalam peristiwa ini dia buka jubahnya why Jesus is all that I need hanya Yesus yang saya perlu I don't need all others saya gak butuh apa-apa lagi dia buka jubahnya semua orang kaget mu apa yang terjadi dengan hidupnya tiba-tiba dia gak ngomong apa-apa ketemu Yesus dia bangga banget dia seneng banget dia suka cita banget bisa ketemu Yesus meskipun dia gak bisa lihat but he can feel the power the love tiba-tiba dia dengar suara yang luar biasa berkata apa yang kau mau supaya aku perbuat bagimu come on church a blind beggar seorang yang begitu direndahkan dihinakan mungkin dianggap sebagai anjing ditendang disuruh diam tiba-tiba oleh raja di atas segala raja oleh Tuhan di atas segala Tuhan begitu dimuliakan bayangkan Yesus bertindak sebagai a servant so he is just like the king for Jesus can you imagine kalau pengemis buta saja begitu dihargai oleh Yesus apatah lagi kita buang pikiran kotor saudara bahwa Tuhan sudah meninggalkan engkau Tuhan tidak mendengar doamu Tuhan tidak mengabulkan permintaanmu buang itu pikiran jahat saudara buat Yesus engkau begitu berarti this is just a blind beggar tapi Yesus bilang kau mau apa supaya aku perbuat bagimu bahasa Inggris seperti bilang begini I am at your service sir I'm here to solve your problem dia udah gak tau mau ngomong apa air matanya pasti tambah deras tiba-tiba dia cuma bilang rebuni supaya aku dapat melihat gak aneh-aneh gak macem-macem Yesus cuma bilang sesuai dengan imanmu jadi pada ini yang saya bilang the spirit of enthusiasm penyakitnya keberadaannya hinaan orang orang suruh dia diam tidak bisa membunuh the spirit of enthusiasm saya percaya mulai dari sebuah mujizat perlu ada iman dan untuk dapat iman perlu ada semangat atau spirit of enthusiasm sama seperti wanita pendarahan itu meskipun she is crawling tapi dia bilang asalku jamah jubahnya aku sembuh spirit of enthusiasm yang kedua pentingnya untuk aktif dan memiliki target karena orang aktif dan memiliki target tidak akan melihat masalah dan tantangan sebagai musuh kehidupan yang menakutkan ada banyak orang kalau lihat masalah itu kayak musuh yang menakutkan gitu kayak gendru church come on our life is colorful hidup kita indah dan berwarna justru karena masalah dan tantangan yang harus kita hadapi kita seringkali tambah dewasa kita seringkali tambah berhikmat kita seringkali tambah takut akan Tuhan kita tambah mencintai Tuhan justru karena masalah orang yang aktif dan memiliki target tidak akan melihat masalah dan tantangan sebagai musuh atau kehidupan musuh kehidupan yang menakutkan tapi melihat lebih sebagai guru yang melatih guru yang mengajar guru yang mendidik untuk mengarahkan kita pada kemajuan kemajuan iman yang luar biasa yang ketiga kenapa Tuhan mau kita aktif dan memiliki target seperti prajurit seperti olahragawan seperti petani karena orang aktif dan memiliki target yang akan tetap berpegang pada apa yang Tuhan sudah nyatakan baginya kalau orang-orang yang tidak aktif dan tidak memiliki target gampang sekali diombang-ambingkan gampang sekali kecewa gampang sekali putus asa gampang sekali lemah iman gampang sekali tinggalkan Tuhan tapi orang yang aktif dan memiliki target dia berkata seperti Paulus aku tahu kepada siapa aku percaya aku yakin dia berkuasa tidak akan melepaskan apa yang Tuhan sudah nyatakan baginya dan yang keempat saya pelajari ada pun pentingnya untuk aktif dan memiliki target sebagai prajurit sebagai olahragawan sebagai petani kalau orang aktif dan memiliki target yang tidak dapat diombang-ambingkan di tengah situasi kehidupan yang semakin bergelora di akhir jaman Alkitab sudah bilang di akhir jaman ini apa yang bisa digoncangkan akan digoncangkan karena itu Yesus dengan tegas bilang jika anak manusia datang kembali masihkah dijumpai iman kalau di akhir jaman ini yang hanya bisa bertahan bukan orang pintar berkonsep bukan orang pintar doktrin bukan orang pintar ngomong bukan orang yang punya karunia banyak tetapi orang-orang yang bisa bertahan adalah orang-orang yang hidup dengan iman folks saya percaya doktrin ini itu perlu tapi doktrin tanpa iman ujung-ujungnya hanya perdebatan-perdebatan kosong yang mendatangkan kepahitan buat banyak orang yang orang-orang farisi senangnya berdebat karena itu di akhir jaman roh farisi akan makin kuat ada banyak orang merasa menghina itu adalah bagian dari kompetisi karena dianggap gereja adalah bagian dari kompetisi gereja adalah bagian dari keluarga dalam keluarga bukan soal siapa yang lebih cantik ini bukan pertandingan Miss Universe dari TK sampai SD-SD awal hampir tiap hari saya mengantar ke sekolah tiga anak saya mulai dari Garen Sela maupun Evan selama saya ada di Jakarta saya yang antar mereka pagi-pagi ke sekolah kadang-kadang sambil saya suapin di sekolah baru kalau saya gak ada istri saya biasanya istri saya bagian menyiapkan segala galanya saya yang bagian antar mereka dan kalau siang saya masih ada kesempatan saya juga yang jemput mereka dan kalau yang saya jemput selalu yang anak saya saya gak jemput yang paling pintar di sekolah saya gak jemput yang paling bersih kadang-kadang anak-anak saya main-main dan kotor saya tetap peluk karena dia anak saya mungkin anak saya bukan juara kelasnya tapi saya gak mau bawa juara kelasnya oh dia lebih pintar ini aja yang saya bawa pulang ngapain jadi dari sini saya hanya mau ingatkan buat saudara bahwa pada lasarnya dunia semakin bergelora tapi anak-anak Tuhan tetap berjalan tetap bagian pada apa yang Tuhan sudah tetapkan baginya Jesus loves us as is Tuhan mencintai kita padanya karena itu biarlah kita mencintai Tuhan juga dengan segenap hati kita wow hallelujah jadi ingat ya kita harus kreatif kita harus aktif dan memiliki target dan memiliki target dalam hidup kita karena orang aktif dan memiliki target akan selalu memiliki spirit of enthusiasm yang kedua tidak akan melihat masalah tantangan sebagai musuh kehidupan yang menakutkan yang ketiga tetap akan berpegang pada apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi dan keempat tidak dapat diombang-ambingkan di tengah situasi kehidupan yang semakin bergelora di akhir zaman karena kita bukan cari yang paling enak dalam hidup ini kita bukan cari yang paling menyenangkan dalam hidup ini tapi kita cari apa yang Tuhan sudah tetapkan buat kita hallelujah amin selanjutnya yang terakhir saya pelajari akhirnya dengan menjadi prajurit olahragawan dan petani apa target Tuhan yang pertama agar kita terbiasa bekerja keras Alkitab bilang apa Bapakku masih bekerja sampai sekarang karena itu aku bekerja juga Yesus bilang apa bekerja lah selagi siang sebab akan datang malam dimana kita gak bisa bekerja Alkitab bilang pergunakan waktu yang ada sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat hidup Kristen harus kerja keras harus doa keras harus baca Alkitab dengan keras harus sungguh-sungguh secara keras tinggalkan segala dosa dan ikatan belenggu yang membelenggu kita jangan jadi Kristen yang ya Tuhan saya gak kuat kerja keras work hard and work smart karena kita dipimpin roh kudus yang kedua dengan menjadi prajurit olahragawan dan petani kita tidak terbiasa menilai pekerjaan orang lain ya dong prajurit kan gak boleh ngurusin orang olahragawan kan gak bisa ngurusin orang masa sambil lari lihat udah sampai mana gak bisa menang urusin dirimu awasi ajaranmu perhatikan hidupmu baik-baik jadilah teladan bagi orang itulah kendak Tuhan kita gak dipanggil untuk ngurusin orang ada roh kudus yang bekerja pada setiap orang kita gak dipanggil untuk menghakimi orang kita tidak dipanggil untuk menilai pekerjaan orang lain tapi kita dipanggil untuk selalu mendekat dan melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan haleluya yang ketiga dengan menjadi prajurit olahragawan dan juga petani yang pertama kita terbiasa terdorong untuk kerja keras yang kedua kita tidak terbiasa menilai pekerjaan orang lain karena kita harus awasi ajaran kita sendiri kita harus berkenan kepada komandan agung kita dan yang ketiga kita dapat cepat bangkit jika kita menghadapi kegagalan prajurit yang gagal olahragawan yang gagal petani yang gagal itu biasa ini agak gak enak tapi sorry untuk bilang ini gagal itu biasa bos orang-orang hebat bukan orang-orang yang tidak pernah gagal tapi orang-orang hebat adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti berjuang meskipun gagal orang-orang hebat dia belajar di gagalannya orang hebat dia menata dirinya tatkala gagal dan dia bangkit lagi dia berjuang lagi dan dia berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan sediakan baginya jadi dengan kita menjadi prajurit olahragawan dan petani kita terbiasa bekerja keras kita gak jadi orang yang membanggakan jasa tapi kita tahu tugas kita yang penting lakukan yang terbaik yang kedua kita tidak terbiasa menilai pekerjaan orang lain karena bukan untuk itu kita dipanggil kita terbiasa untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini yang ketiga kita dapat cepat bangkit jika kita menghadapi gagalan karena namanya prajurit olahragawan dan petani pasti pernah menghadapi gagalan tapi tidak pernah berhenti menyerah tidak pernah menyerah dan berhenti berjuang dan yang keempat yang terakhir saya undang pemain musik maju ke depan akhirnya dengan menjadi prajurit olahragawan dan petani kita terbiasa memberikan yang terbaik Tuhan gak minta kita jadi orang-orang yang luar biasa hebatnya tapi Tuhan mau apapun yang terjadi kita lakukan yang terbaik yang terbaik itu bukan berarti selalu yang terhebat tetapi kolosetiga ayat 23 bilang lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan suami berjuanglah jadi yang terbaik istri berusahalah menjadi yang terbaik adik-adik muda lakukan yang terbaik dan untuk itu ada hukum Alkitab yang bilang kalau kita setia dalam perkara kecil Tuhan akan memberkati dalam perkara yang lebih besar mungkin yang terbaik buat kita sementara ini belum yang terhebat tapi kalau kita tetap setia apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan selamat menikmati selamat menikmati